Nampak juga Bapak Ketum mematiriawan, mendampingi, siap, siap. Timnas Indonesia langsung bertolak ke Malaysia, Timnas Indonesia tidak membutuhkan waktu lama untuk berangkat ke Malaysia. Skuad Asuhan Sintai Yong itu langsung berangkat ke Malaysia pada Sabtu, tanggal 24 Desember tahun 2022. Timnas Indonesia berangkat ke Malaysia untuk menghadapi Brunei Darussalam pada laga lanjutan Grup Apiala AFF 2022. Duel Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam akan digelar di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022. Selama 4 hari Timnas Indonesia akan berada di negeri jiran. Timnas Indonesia memutuskan langsung berangkat ke Malaysia agar bisa cepat recovery di tengah padatnya jadwal pertandingan di Piala AFF 2022. Kami harus mempersiapkan dengan baik untuk pertandingan selanjutnya, ucap back Timnas Indonesia, Jordi Amat, kepada awak media termasuk bolasport.com. Timnas Indonesia harus bisa meraih kemenangan besar melawan Brunei Darussalam. Pasalnya, Brunei Darussalam sejauh ini sudah menelan dua kekalahan. Pertama, Brunei Darussalam kalah 0-5 saat menjamu Thailand. Kedua, Brunei Darussalam juga kalah telak 1-5 dari tuan rumah Filipina. Tentu saja Timnas Indonesia harus termotivasi untuk bisa meraih kemenangan besar melawan Brunei Darussalam. Para pemain Timnas Indonesia juga diharapkan tidak banyak membuang peluang-peluang emas dalam pertandingan nanti. Kesalahan-kesalahan saat menghadapi Kamboja tentu saja diharapkan tidak terulang lagi. Untung saja, Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas Kamboja pada Laga Grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 23 Desember 2022. Kami hanya fokus ke diri kami sendiri agar bisa memainkan permainan terbaik dan menang melawan Brunei Darussalam, ucap pelatih Timnas Indonesia, Sinta Yeong. Pelajaran dari kemenangan Indonesia atas Kamboja, Jordi amat menjanjikan, tapi lini serangnya banyak PR. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan perdana di Piala AFF 2022, berhadapan dengan Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat, 23 Desember 2022, skuad Garuda menang dengan skor 2-1. Meski Piala AFF 2022 sudah memasuki matchday kedua, Timnas Indonesia baru memainkan pertandingan perdananya, ini disebabkan Indonesia mendapat libur di matchday pertama kemarin. Di laga ini anak asu Sinta Yeong berhasil memetik kemenangan, skor 2-1 menutup laga sengit tersebut untuk kemenangan Indonesia. Meski berhasil menang, ada beberapa catatan yang perlu dibenahi Sinta Yeong dari skuad Garuda, apa saja itu, simak selengkapnya di bawah ini. Pertama yang harus segera dibenahi Sinta Yeong datang dari para penyerang Indonesia, skuad Garuda kebanyakan membuang peluang di laga ini. Di laga ini, Timnas Indonesia banyak sekali membuat peluang apik, tidak berlebihan rasanya untuk bilang bahwa Timnas Indonesia harusnya bisa mencetak 4 atau 5 gol. Namun lini serang Indonesia banyak sekali menyianyiakan peluang yang ada itu, komunikasi antar para penyerang Indonesia kurang apik dan ini harus segera dibenahi oleh Sinta Yeong. Jordi amat menjanjikan, lini pertahanan kebanyakan bengong. Satu hal positif yang bisa dipetik dari laga ini adalah keputusan PSSI menaturalisasi Jordi amat nampaknya benar-benar tepat. Mengisi slot Elkan Bakngot, mantan backsuan si Siti itu tampil dengan sangat ciamik, tidak hanya bertahan dengan solid, ia juga kerap maju membantu serangan dan ia melepaskan umpan-umpan yang akurat. Meski amat performanya apik, namun ia nampaknya masih memiliki kendala dengan back-back Indonesia lainnya, faktor komunikasi mungkin jadi penyebab koordinasi keempat back Indonesia kurang maksimal, sehingga Kamboja kerap mendapatkan peluang berbahaya memanfaatkan kesalahan back-back Indonesia. Performa Timnas Indonesia di pertandingan pertama ini harus diakui jauh dari kata maksimal, namun kita juga harus bisa memaklumi situasi ini. Pasalnya mayoritas pemain Timnas Indonesia adalah pemain Liga 1, di mana kompetisi ini sempat terhenti akibat tragedi kanjuruhan, ini menyebabkan para pemain Timnas Indonesia praktis hampir 2 bulan tidak pernah bertanding. Pelatih Sintae Yong juga memutuskan untuk tidak menggelar laga uji coba selama TC Timnas Indonesia, jadi sangat bisa dimaklumi jika match fitness para pemain Indonesia masih kurang dan koordinasi antar pemain masih jauh dari kata maksimal. Secara historis, Indonesia tidak pernah kalah dari Kamboja. Secara skuad Timnas Indonesia saat ini jauh lebih unggul dari Kamboja, namun bisa kita lihat semenjak Kamboja ditangani duo Keisuke Honda dan Ryu Hirose, ada peningkatan yang jelas terlihat dalam penampilan Kamboja, mereka tampil menekan dan kerap membahayakan gawang Indonesia, jangan heran jika 2 atau 4 tahun lagi, Kamboja bakal diperhitungkan sebagai calon juara baru piala AFF. Hasil babak pertama Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2022, skuad Garuda unggul 21. Jordi Amat tampil memukau, hasil babak pertama Piala AFF 2022 telah diketahui pada Jumat, tanggal 23 Desember 2022, sore WIB, bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia saat ini unggul dengan skor 2-1 atas Kamboja di babak pertama. Adapun 2 gol Timnas Indonesia berhasil dicetak oleh Egy Maulana Fikri, 7, dan Witan Sulaeman, 35. Sementara itu, Kamboja berhasil memangakas ketertinggalan via Saret Kria pada menit ke-15, Timnas Indonesia bermain dengan kepercayaan diri penuh. Sinta Aeyong memainkan pola 4-3-3 dengan Trisula penyerang cepat yang dimiliki. Bermain dengan tempo cepat, Timnas Indonesia sebetulnya mampu mencuri gol cepat pada menit ke-2 lewat Egy Maulana Fikri. Hanya saja, gol tersebut dianulir wasit lantaran Egy Maulana Fikri lebih dulu dalam posisi offside. Meski begitu, Timnas Indonesia tak mengendurkan serangan. Kali ini, Egy Maulana Fikri sukses menceploskan bola ke gawang Keo Soksela pada menit ke-7, memanfaatkan umpan Pratam Arhan, Egy mampu membawa Garuda unggul 1-0. Akan tetapi, keunggulan itu tak bertahan lama, Kamboja mampu mencetak gol ke gawang Nadeo Argawinata ketika laga berlangsung di menit ke-15. Sempat imbang, skuad Garuda kembali melancarkan serangan cepat. Kali ini giliran Witan Sulaeman yang sukses menjebol gawang Kamboja pada menit ke-35, alhasil Timnas Indonesia unggul 2-1 atas Kamboja di babak pertama. Berikut susunan pemain Timnas Indonesia VS Kamboja di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia 433. Nadeo Argawinata, Asnawi Mangkualam, Fahruddin Arianto, Jordi Amat, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Riki Kambuaya, Mark Lok, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Muhammad Rafli. Pelatih, Sinta Eyong Kamboja 3421. Keosoksela GK, Setbaraing, Saret Kriya, Choung Cancaf Tes Sambat, Sowi Visal C, Inso David, Lim Pisot, On Camplain, Sleng Cantea, Reng Bun Heing. Pelatih, Keisuke Honda, Ryu Hirose. Pelatih, Keisuke Honda, Reng Mawinata, 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 Reng